Pemirsa Stan Kota Pekalongan yang mengikuti Semarak Jejak Kreatif 2023 di Kota Lama Semarang disambut baik oleh para pengunjung. Stan Kota Pekalongan mengikuti Semarak Jejak Kreatif 2023 yang berlangsung 3 hari yakni dari 19 hingga 21 Mei di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah disambut baik oleh para pengunjung. Para pengunjung yang datang pun bukan hanya dari Jawa Tengah saja, namun juga ada dari luar Jawa. Salah satu peserta yang mewakili Kota Pekalongan, Abdurrahman, dari Batik Raihan, mengungkapkan bahwa para pengunjung menyambut baik dan sangat antusias mengunjungi Stan Kota Pekalongan. Bagaimana hal ini terlihat dari para pengunjung yang berasal dari luar Jawa seperti Kutai Kartanegara. Ia bersyukur bisa ikut serta dalam event ini, karena hal ini tentu bisa memperluas jaringan pasar kerajinan Kota Pekalongan. Ada pun produk Kota Pekalongan yang ditawarkan di sini hampir semuanya disukai oleh para pengunjung, seperti duster, sarung bantal yang terbuat dari kain perca, serta kerajinan tas yang berasal dari kain perca jeans. Ada pun untuk harga yang ditawarkan sangat terjangkau, karena mereka adalah produsen langsung dari produk tersebut. Ia juga bersyukur karena para pengunjung ada yang tertarik untuk menjadi reseller dan mitra pengeracin Kota Pekalongan. Alhamdulillah, ternyata daerah-daerah luar Jawa seperti teman-teman dari Kutai Kartanegara atau tempatnya pendirian EKI, ternyata mereka juga senang dengan produk yang ada di Kota Pekalongan. Salah satunya kemudian kerajinan tas, kemudian juga handikraf, kemudian juga potensi petiknya. Tidak hanya dari Wakatobi, Wakatobi juga, kemudian juga beberapa daerah Kudus, kemudian Wonosobong, mereka juga banyak yang berkunjung ke sini. Bahkan kemudian semalam, alhamdulillah dari ibu anak, itu alhamdulillah laris manis, diborong teman-temannya. Jadi, keingkutan kesertaan kami di event kata kreatif ini, alhamdulillah bisa memperluas jaringan pasar, kemudian juga menambah luas produk kami ke luar Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Balik TV melaporkan.